Assalamualaikum Halo Mom, Alhamdulillah hari ini Momi bisa menyiapkan Moms kembali Kenalkan, saya Momi Princess D dan Princess C Saya biasa dipanggil Momi Salam kenal ya Mom Hari ini, Momi Mau cerita tentang buku Yang menjadi inspirasi Momi dalam membuat Mini project untuk Little Princess C dan Little Princess D Kira-kira Buku apa ya yang Momi pakai? Tenang Nanti Momi kasih tau ya Tapi sebelumnya, jangan lupa Mom Subscribe dan like channel Happy Momi Princess Agar Momi tetap semangat Dalam bercerita tentang buku-buku Apa saja yang Momi gunakan Untuk membuat materi-materi Dalam membersamai Little Princess C dan Little Princess D Terima kasih telah menonton! Oh ya, jangan lupa Nyalakan juga loncengnya Sehingga Mom Tidak akan ketinggalan Informasi tentang buku-buku apa saja Yang bisa menjadi referensi Moms Dalam membersamai Putra dan Putri kesayangannya Oke, sekarang Buku apa yang Momi pakai Untuk membuat mini project kami kali ini? Ini dia Buku yang Momi pakai Untuk membuat mini project kami kali ini Yaitu Buku dari Cakra Cakra Wala Pengetahuan Dasar Judulnya Tiga Pendongeng Atau-atau Judulnya tidak biasa ya Mom Jadi bikin penasaran Kira-kira Dalamnya seperti apa ya? Kita buka bersama ya Yuk Nah, ini dia Mom Buku dari Cakra Wala Pengetahuan Dasar Judulnya Tiga Pendongeng Atau-atau Nah, pada halaman ini Terdapat fitur Walter Roket Dan bahasa Mom Fitur Walter ini Maksudnya Buku ini dapat digunakan Dengan menggunakan Walter Roket Atau juga dapat digunakan Tanpa menggunakan Walter Roket Sehingga Buku ini dapat digunakan Untuk anak-anak Yang sudah dapat membaca sendiri Maupun anak-anak Yang belum dapat membaca sendiri Jadi Sangat memudahkan mereka Untuk menikmati cerita Di dalam bukunya Ya Mereka juga dapat mendengarkan Suara-suara pendukung lainnya Loh Mom Sehingga Cerita-cerita di buku ini Semakin hidup dan menarik Nah Small Circle ini Menandakan Bahwa buku Cakra Wala Pengetahuan Dasar Dapat digunakan Dalam bahasa Inggris Maupun bahasa Indonesia Jika anak-anak Menyentuhkan Walter Roket Pada Small Circle di Bendera Inggris Maka Anak-anak akan mendengarkan Cerita Cerita 3 Pendongeng Atau-Atau Dalam bahasa Inggris Cerita 3 Pendongeng Atau-Atau Dalam dua bahasa Mom Yaitu Bahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia Keren banget kan ya Mom Masya Allah Sekarang kita lanjut ya Mom Ke halaman berikutnya Pada halaman ini Cerita dimulai Yaitu Pada saat Yuda yang berulang tahun Mendapatkan hadiah Dari Paman Kesayangannya Hadiah dari Paman Hussein Hari ini Yuda berulang tahun ketujuh Pestanya ramai Menuh kengembiraan Dan kejutan Kita dengar sama-sama ya Mom Hadiah apa ya Mom Kira-kira yang didapat Yuda dari Paman Kesayangannya Anak-anak Juga akan diajak Ikut berpetualang Selama membaca Buku 3 Pendongeng Atau-Atau ini Kita lihat di halaman sebelahnya Nah di halaman ini Anak-anak akan diajak Berpetualang Mom Kita dengar ya Hai Mari kita jumpa Pertualangan Yuda Dalam penjelajah Dikari Ajaib Di halaman 15 Apa saja Benda yang memiliki kesalahan Benda yang dibawa oleh manusia Buku 3 Pendongeng Atau-Atau ini Anak-anak akan diajak Ikut menjawab Teka-teki yang ada di setiap halamannya Sekarang kita lihat halaman selanjutnya ya Nah di halaman ini Ceritanya Yuda membuka hadiah dari Paman Hussein Yaitu sebuah puzzle Ya puzzle kesukaannya Yuda Yuda senang sekali mendapatkan hadiah puzzle dari Paman Hussein Namun sayang Saat mencoba menyelesaikan puzzle tersebut Ada satu keping puzzle yang hilang Disinilah anak-anak mulai akan diajak Membantu Yuda memecahkan Tepat-teki untuk menemukan kepingan puzzle yang hilang itu Di sini Yuda bermimpi Dia memasuki sebuah negeri yang aneh Negeri yang sangat berbeda dengan negerinya Yuda pun kebingungan Karena Yang ini Ajak Yuda Untuk bersama-sama Menjelajahi Negeri ajaib ini Ketualangan Yuda dan Zebra Terus berlanjut Membaca akan terus diajak Untuk berpikir kritis mom Nah di halaman ini Perjalanan kacau balok Kira-kira Teka-teki apa ya ya mom Yang ada di halaman ini Pada akhir cerita Dari buku Tiga Pendonging Atau-Atau Anak-anak akan diajak Untuk mengumpulkan seluruh informasi-informasi Yang mereka dapat Dari menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan buku ini Jawaban-jawaban tersebut Akan mereka gunakan Untuk membentuk atau membuat cerita baru Menurut versi mereka Itulah alasan momi Kenapa memilih buku Tiga Pendonging Atau-Atau Untuk menjadi salah satu Inspirasi momi Dalam membuat mini projek kami kali ini Aduh ya mom Cerita tentang buku Tiga Pendonging Atau-Atau Dari Cakrawala Pengetahuan Dasar Insya Allah Nanti kita ketemu lagi ya mom Assalamualaikum Assalamualaikum